Siapapun dari anda sadari bahwa jika anda ternyata kok pengen terus melihat kejelekan orang maka sesukunya anda disiksa oleh Allah Pastikan mulai hari ini Anda jangan biasa membicarakan kejelekan orang lain Anda jangan menyebut Anda jangan mencari jari Jangan mencari urutannya Jangan mencari kejelekan orang lain Kalau anda sudah ingin tahu mencari kejelekan orang lain sesungguhnya sebelum bertemu jeleknya dia Anda sudah jelek Ada orang hobi melihat kejelekan orang Kalau ada handphone di hadapannya milik temennya Dia langsung melihat WhatsApp tahu kemana Celah-celah app kira-kira apa macam Kejelekan orang tahu Kalau ke rumahnya orang melihat buku berjejer Dia pasti setan kotornya tadi Kebusukan hatinya pasti mengajak tangannya mengambil buku tentang cerita pribadi dan sebagainya Dia itu belajar pengajian begini gak faham-faham Tapi kalau dengar cerita kejelekan orang Langsung hafal dia Gak lupa-lupa seumur hidup Model manusia itu begitu ada Kalau anda merasa seperti itu Maka sesungguhnya anda telah disiksa oleh Allah Siapapun dari anda Sadari bahwa Jika anda ternyata kok pengen terus melihat kejelekan orang Maka sesungguhnya anda disiksa oleh Allah Naudzubillah Dihukum di dunia sebelum di akhirat Anda tidak disayang oleh Allah Maka dari itu jangan Termasuk mohon maaf Antara suami istri pun harus ada privasi Jangan pengen mencari-cari kesalahan, kejelekan dan sebagainya Ursan handphone Kadang kita pengen tahu appnya orang Sebetulnya kalau orang punya kebiasaan ingin tahu kejelekan orang Hati dia itu jelek Sementara para ulang orang terdahulu itu Dalam doanya Bahkan setiap pagi mau keluar rumah itu Itu bersedekah Setelah bersedekah bagaimana? Minta Ya Allah aku akan ketemu orang banyak Ya Allah Tolong Ya Allah tutup aib dan kekurangan siapapun yang aku ketemui Dari mataku jangan sampai aku melihat kekurangannya Begitu Bersedekah agar ditutup aibnya orang lain Lah kok malah orang mencari-cari Maka kebusukan Maka yang pertama Agar hati anda itu bisa bersih Mulai sekarang Pastikan anda tidak ingin melihat kekotoran hati orang Kejelekan orang Tidak ingin melihat aibnya orang Kesalahan orang Pastikan Kalau anda ingin tahu Kadang-kadang kebayang Kejelekan dana Yang pertama Jangan membicarakan Kesalahan orang Kejelekan orang Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton